Hanya untuk sekripsi saat ini, kuliah hanya untuk mencari sesuatu yang tidak boleh. Tepat di satu tahun kepemimpinan Joko Widodo Ma'ruf Amin, ribuan mahasiswa di kota Yogyakarta kembali melakukan aksi turun ke jalan. Aksi unjuk rasa yang dipusatkan di kawasan bunderan UGM Yogyakarta ini untuk kembali menyuarakan penolakan terkait pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam aksinya, masa mahasiswa mengkritisi kinerja pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin selama satu tahun periode kepemimpinannya yang kedua. Dalam orasinya, mahasiswa menilai pemerintah telah gagal mensejahterakan rakyatnya. Bahkan tercatat hutang Indonesia menempati urutan ke-6 tertinggi negara berpendapatan rendah dengan hutang luar negeri mencapai 402 miliar dolar Amerika. Di periode keduanya ini, pemerintahan Jokowi juga dianggap gagal dalam mewujudkan negara yang demokratis. Mahasiswa bergerak, generasi muda bergerak. Yang mana razin, yang otoriter, jelas nyatanya. Kita jungkamkan. Tapi yang seram, generasi pade nyatanya. Razin yang slow, santuy. Tapi atau buktinya, kita ditegang, kita tidak bisa bergerak. Otoriter, jelas nyatanya. Tak hanya menggelar orasi dari perwakilan sejumlah kampus. Dalam aksi yang bertajuk sidang Dewan Rakyat ini juga digelar pertunjukan kesenian dan musik. Rencananya mahasiswa akan kembali menggelar unjuk rasa dengan maso yang lebih banyak untuk mendukung kaum buruh dalam persiapan mogok nasional serta penghapusan kekerasan seksual.